Saya ada pertanyaan tentang Tentang Waktu Adam dan Eve Ada di Taman Eden Maksudnya Adam dan Hawa Pertanyaan saya Simple saja Kenapa Pohon Pohon apa namanya Pohon kehidupan atau pohon pengetahuan Baik dan jahat Ditaruh Tuhan Di situ Kalau di Di Alkitab Kita melihat bahwa Itu sangat penting Walaupun semua disitu Boleh di jimbahkan Tetapi Allah itu menempatkan sesuatu yang Sesuatu yang dilarang Nah ini sebenarnya memberikan Memberikan pendapatan bahwa Allah itu memberikan kebebasan Untuk manusia memilih Nah bukan hanya manusia Tetapi sebenarnya juga kita bisa melihat bahwa Melaikat-melaikat pun yang diciptakan Allah itu mempunyai pilihan Untuk menyembah atau mengikuti Allah Nah itu adalah Kalau mungkin di dalam bahasa Bahasa teologis Kita bisa ketahui itu kehandat Bibas Manusia ada Ada pilihan dari dulu Sebelum mereka jatuh Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk memilih Berarti Berarti Yang cara tidak langsung Kita bisa katakan Tuhan itu Menciptakan Evil Kalau Evil Dalam pengertian bahwa jahat Atau yang Berlawanan dengan kehanda kalah Sebenarnya tidak Karena Misalnya Satan Kalau Satan kan Alkitab itu dia menjadi Satan Menjadi Menjadi Iblis Dia sebelumnya bukan Sebenarnya Dia adalah Lucifer Malah Kata itu Nama itu Mengendung arti bahwa dia adalah Melaikat yang cantik Yang diciptakan Oleh Allah Tetapi dengan pilihannya itu Mengakibatkan Sehingga Dia menjadi begitu Kalau seandainya Kata evil itu Diartikan Misalnya Malapetaka Pernyakit Itu dia Bisa saja Mendatangkan Misalnya Allah itu Bisa mendatangkan Hukuman yang semacam itu Nah itu Banyak kali Kata itu Evil itu dia Atau yang jahat Atau yang sesuatu Yang tidak baik Itu Diartikan dalam hal Bahwa tidak baik Bagi kita Tidak mendatangkan Misalnya Tidak mendatangkan Dalam kesihatan Membawa Penyakit Atau kematian Nah itu Dalam Alkitab punya pengertian Begitu Nah bisa saja Tuhan juga Sebagai hukuman Atau sebagai Genjaran yang diberikan Kepada umatnya Kalau kata Evil Bisa seder Dari Tuhan Ada beberapa Pertanyaan yang Waktu saya Mengajar di Satu Bible School Saya ada Jawabannya Tapi saya mau Dengar Dari Dari Bapak Waktu Mereka makan Dari Pohon itu Pertanyaan saya Simple saja Kematian apa Yang terjadi Banyak Kebanyakan Kebanyakan Kalau ditanya Kalau buat Survei Segoro Kalau Baking survey Misalnya Saya yakin Kebanyakan itu Menjawab Kematian spiritual Menurut Bapak Benar Kalau di Dia benar Sebenarnya Dia benar Karena Arti Kematian Bukan Sebenarnya Bukan Seperti Apa yang kita Lihat Bahwa Habis Misalnya Habis Exist Exist Apa namanya Keberadaannya Berarti Dari ada Menjadi Tidak ada Tapi Kalau arti Kematian Dalam Alkitab Dia lebih Mengacu Kepada Pengertian Bahwa Itu Perpisahan Sama Dengan Tubuh Misalnya Kematian Jismani Itu Kalau dalam Yakubus Itu Kematian Yang digembarkan Situ adalah Sebenarnya Kematian Jismani Pada Waktu Ruh Dan Jiwa Keluar Dari Beralih Dari Tubuh Keluar Dari Tubuh Mengakibatkan Kematian Jismani Kalau Di dalam Ifisus Pasal 2 Bahwa Duhulu Kita Mati Karena Pelanggaran Pelanggaran Itu Kematian Secara Ruhani Dimana Kita Terpisah Dari Allah Yang Adalah Hidu Sehingga Kalau Dia Kalau Kita Mau Supaya Dia Jadi Hidu Secara Ruhani Dia Harus Kembali Lagi Menjadi Bersatu Dengan Allah Ada Persatuan Kembali Dari Allah Allah Yang Adalah Hidu Karena Di dalam Tuhan Yesus Kristus Adalah Hidu Memiliki Roh Allah Itu Mengakibatkan Kita Dibangkitkan Kembali Sesudah Rumah Kalau Di dalam Ayat Itu Sebenarnya Pernah Saya Membah Sesuatu Penjelasan Penjelasannya Bahwa Kalau Kematian Di situ Sebenarnya Bisa Di Diartikan Dan Dia Mati Dan Terus Mati Terus Maksudnya Continuous Soalnya Kalau Tadi Sebelum Bapak Kasih Jawaban Yang Dengar Kalau Dijawab Sebagian Jawaban Umum Itu Mati Spiritual Berarti Si Setan Dia Bisa Bilang Saya Tidak Maksud Mati Spiritual Saya Bilang Pada Kamu Itu Kalau Kamu Makan Kamu Pasti Tidak Tidak Mati Berarti Dia Tidak Tidak Berdusta Berarti Kalau Tuhan Tanya Apa Dia Oh Nah Bisa Dimarahin Karena Memang Benar Dia Bisa Kasih Alasan Dan Memang Dalam Kita Bilang Dia Sudah Dari Dulu Dia Memang Yang Pendusta Pendusta Dari Mulanya Bapak Dari Segala Pendusta Mengerti Pertanyaan Pertanyaan Saya Bisa Sedia Maksudnya Bisa Saja Dia Janti Dari Cerita Karena Kita Jawab Spiritual Berarti Ada Kebenaran 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 Juga Ya Sebenarnya Kan Kalau Kita Lihat Satan Banyak Kali Iblis Itu Dia Banyak Kali Memberikan Satu Pertanyaan Atau Sesuatu Yang Sebenarnya Benar Misalnya Pada Waktu Dia Mengguda Tuhan Yesus Semua Itu Ayat Ayat Yang Dia Kutip Benar Benar Karena Itu Kutipan Daripada Apa Yang Tertulis Nah Tetapi Disini Kita Lihat Bahwa Dia Setingga Memang Setingga Benar Setingga Dusta Setingga Salah Nah Sekarang Kematian 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 Jismani Sebenarnya Dia Mulai Terjadi Dia Mulai Terjadi Karena Kematian Secara Proses Dia Proses Mulailah Saya Saya Berpikir Ini Saya punya Pandangan Bahwa Perhitungan Daripada Umur Dan Umur Dari Adam Dan Hawa Itu Mulai Pada Waktu Mereka Jatuh Dalam Dusa Tidak Di Saya Pikir Karena Mereka Kekal Sebelum Itu Dia Dalam Kekal Sesudah Mereka Jatuh Di Dalam Dusa Mulailah Itu Terhitung Umur Mereka Berarti Itu Mulai Mulai Kematian Semakin Tua Sel Sel Mereka Banyak Sel Dalam Tubuh Mereka Juga Mati 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 Walaupun Ada Yang Baru Yang Mencubah Tetapi Itulah Umur Mereka Itu Sudah Mulai Ditentukan Bahwa Pasti Sudah Ada Berarti Dia Memang Berdusta Secara Jismani Dia Memang Ada Dustan Berarti Yang Terjadi Itu Menurut Bapak Dua Kematian Dua Itu Memang Bisa Dibuktikan Dua Kematian Bagaimana Bisa Dibuktikan Kalau Itu Dia Dibuktikan Yang Pertama Itu Dia Mereka Itu Memang Terbisa Dari Allah Tual Kitab Berkata Tadi Seperti Apa Yang Saya Ketakkan Secara Ruhani Di Dalam Divisus Pasal 2 Baru Baru Ini Saya Mendengar Kutbah Dari Seorang Teman Saya Sayang Teman Saya Punya Pandangannya Agak Bidah Punya Pandangannya Kita Memang Tidak Terbisa Dari Allah Tapi Ternyata Dalam Kitab Itu Jelas Bahwa Kita Terbisa Jauh Dari Allah Itu Dalam Evisus Pasal 2 Seluruh Pasal Itu Membahas Bagaimana Kita Secara Ruhani Kita Terbisa Mati Secara Ruhani Nah Kematian Secara Ruhani Itu Alkitab Berkata Karena Pelenggar Kita Mati Juga Di Dalam Rumah Pasal 5 Itu Jelas Dia Membenikan Bahwa Adam Dengan Adam Membawa Kematian Adam Yang Kedua Membawa Kehidupan Nah Itu Jelas Berarti Pada Waktu Adam Itu Jatuh Di Dalam Dusa Itu Kematian Secara Ruhani Kematian Secara Jasmani Walaupun Itu Terjadi Bagi Adam Terjadi Itu Hampir 1000 Tahun Kemudian 930 Tahun Tetapi Bagi Anak Nihabir Itu Langsung Ternyata Bahwa Kematian Sudah Ternyata Terjadi Berarti Kalau Di Di Rumah Rumah Pasal 5 Dia Itu Kematian Yang Dibajar Soalnya Banyak Kali Kalau Teologians Pastors Kebanyakan Kalau Lihat Ada Kata Mati Atau Dead Selalu Dihubungkan Dengan Dengan Kematian Ruhani Itu Saya Ada Masalah Dengan Itu Karena Kalau Dia Dibilang Saya Tidak Tau Jelas Bagaimana Bilang Di Bahasa Indonesia Tapi Bahasa Inggris Dan Death Pass Itu Kematian Itu Diberikan Untuk Semua Semua Orang Pertanyaan Saya Kalau Kalau Memang Kalau Di Rumah Pasal 5 Itu Kematian Itu Ruhani Maksudnya Berarti Anak Anak Kecil Itu Diberikan Kematian Ruhani Dari Adam Atau Diberikan Apa Namanya Dosa Dari Yang Dari Ia Itu Sebenarnya Kalau Kematian Dalam Hal Ini Misalnya Apa Yang Dikatakan Dalam Rumah Apa Yang Kita Warisi Apa Yang Apa Kita Warisi Sebenarnya Apa Yang Kita Warisi Di Dalam Di Dalam Ayat Itu Satu Warisan Kita Meworisi Satu Satu Tabiat Dosa Nah Tabiat Dosa Itu Signature Kalau Dalam Bahasa Inggris Signature Tabiat Dosa Kalau Tabiat Dosa Itu Berarti Kita Meworisi Kecenderungan Untuk Berbuat Dosa Nah Kalau Seandainya Dikaitkan Bahwa Berarti Anak Anak Itu Berarti Mereka Juga Tidak Selamat Nah Itu Pertanian Lain Lagi Tetapi Karena Tabiat Dosa Dari Sigi Secara Jesmani Kutukan Kutukan Dosa Karena Dosa Kejituhannya Adam Dan Hawa Sehingga Semua Mengalami Kematian Itu Sebenarnya Anak-anak Termasuk Misalnya Kalau Di dalam Rumah Pasal 8 Itu Sampai Seluruh Matluk Seluruh Ciptaan Malah Alkitab Itu Berkata Seluruh Ciptaan Itu Menurut Itu Kena Dosa Itu Kena Dampak Dari Dosa Tabiat Dosa Termasuk Ya Secara Jesmani Anak-anak Juga Kena Tentu Saja Tentu Berarti Kematian Di situ Dua Kalau Dalam Ayat Ini Saya Yakin Dua Kalau Di Dalam Di Rumah Pasal 5 Karena Ini Dia berbisara Tentang Adam Misalnya Di Dalam Ayat Ayat 12 Dia berkata Sebab Itu Sama Seperti Dosa Telah Masuk Kedalam Dunia Oleh Satu Orang Ini Dosa Dan Oleh Dosa Itu Juga Maut Demikianlah Maut Itu Telah Menjalar Kepada Semua Orang Karena Semua Orang Telah Berbuat Dosa So Kalau Kita Sehingga Kalau Kita Lihat Di Misalnya Dalam Ini Kan Ada Berkaitan Pasal 6 Ayat 23 Dimana Dia berkata Bahwa Upah Dosa Ialah Maut Tapi Disambung Dengan Upah Dosa Ialah Maut Tapi Disambung Juga Dengan Tapi Karunia Allah Ialah Hidup Yang Dekali Dalam Tuhan Yesus Kristus Kalau Upah Dosa Disitu Upah Dosa Ialah Maut Saya Saya Yakin Bahwa Disusah Dia Jadi Dua Tetapi Disitu Lebih Mengacu Lebih Banyak Mengacu Kepada Kematian Yang Kekal Tetapi Pada Kenyataannya Secara Jesmani Juga Tapi Tidak Semua Orang Yang Mati Secara Jesmani Itu Adalah Upah Dosa Tetapi Konsequen Konsequen Daripada Dosa Berbeda Kalau Seandainya Dia Upah Dosa Berarti Orang Orang Yang Mati Secara Jesmani Sudah Banyak Dosa Masalah Kalau Di Ayat Itu Dia Dikatakan Itu Dia Kematian Rohani Sebenarnya Begini Karena Dosa Satu Orang Kematian Itu Dikasih Semua Orang Taruh Saja Kematian Rohani Berarti Kalau Seterusnya Chapter Itu Dia Satu Pasalnya Tuhan Yesus Kematian Tuhan Yesus Kehidupan Orang Semua Orang Berarti Kalau Dijawab Kalau Dijawab Itu Kematian Rohani Dapat Semua Orang Itu Dia Dapat Juga Dapat Paralel Berarti Untuk Saya Itu Rupa Susah Dia Kalau Dia Rohani Kalau Misalnya Ini Maksudnya Dalam Rumah Pasal 5 Yaitu 15 Soalnya Kalau Kita Lanjutkan Ini Kalau Kita Lanjutkan Seseterusnya Misalnya Ayat 14 Sesungguh Demikian Maut Telah Berkuasa Dari Zaman Adam Itu Jelas Sampai Kepada Zaman Musa Ini Dalam Berbicara Tentu Hukuman Berdasarkan Hukum Tura Juga Ke Atas Mereka Yang Tidak Berbuat Dusa Dengan Cara Yang Seperti Yang Telah Dibuat Uli Adam Yang Adalah Gambaran Dia Yang Akan Datang Itu Tuhan Yesus Adam Yang Kedua Tetapi Karunia Allah Tidaklah Sama Dengan Pelanggaran Adam Sebab Jika Karena Pelanggaran Satu Orang Semua Orang Telah Jatuh Dalam Kuasa Maut Jauh Lebih Basara Lagi Kasih Karunia Allah Dan Karunianya Yang Dilimpahkannya Atas Semua Orang Karena Satu Orang Yaitu Kristus Ayat 16 Dan Kasih Karunia Tidak Berimbangan Dengan Dusa Satu Orang Sebab Penghakiman Atas Satu Pelanggaran Itu Telah Mengakibatkan Penghukuman Tetapi Panganugrakan Karunia Atas Banyak Pelanggaran Itu Kepada Mengakibatkan Oke Mengakibatkan Pembenaran Sebab Jika Dusa Dari Satu Orang Mau Telah Berkuasa Oleh Satu Orang Itu Maka Lebih Benar Lagi Mereka Yang Telah Menerima Kelimpahan Kelimpahan Kasih Karunia Dan Anugrah Kebenaran Akan Hidup Dan Berkuasa Kulik Karena Satu Orang Itu Yaitu Yisus Kristus Bisa Dibenarkan Berarti Kalau Seandainya Diturunkan Maksudnya Pastor Steve Bahwa Kalau Seandainya Dusa Itu Diturunkan Karena Kejatuhan Daripada Adam Satu Orang Berarti Bisa Juga Kita Katakan Berarti Kadatangan Daripada Kematian Dari Tuhan Yisus Kristus Diturunkan Juga Untuk Semua Orang Berarti Kalau Ambil Secara Objektif Unbiased Dia Agak Susah Kalau Itu Mainstream View Yang Dimasukkan Situ Kematian Rohani Karena Dia Jadi Sama Dengan Universalism Cuma Menurut Saya Ada Satu Saya Rasa Kalau Kematian Berbicara Kematian Harus Harus Kita Interpretasinya Tepat Apa Ini Kematian Rohani Atau Kematian This Money Physical Yang Mana So Kalau Kita Ambil Istan Dua Itu Kan Bisa Sama Sama Dengan Argumentasi Tentang Baptism Ini Harus Jelas Ini Ini Seremonial Ini Atau Ini Memang Spiritual Tuh Tuh So So Itu Saya Tahu Dapat Maksud Saya Cuma Saya Hanya Mengulang Kembali Kalau Seandainya Kita Kembali Lagi Berarti Itu Diturunkan Kematian Kematian Diturunkan Dari Adam Berarti Diturunkan Pada Semua Datanglah Adam Yang Keduanya Itu Tuhan Yesus Kristus Berarti Kesimpulan Yang Sama Juga Sebagaimana Adam Yang Pertama Itu Menurunkan Kematian Berarti Kedetangan Dari Tuhan Yesus Kristus Menurunkan Hidup Kalau Seandainya Kita Ketakan Itu Hanya Khusus Untuk Misalnya Tunggu dulu Misalnya Khususnya Dari Ruhani Juga Bisa Ada Muncul Juga Ada Pertanyaan Berarti Sebenarnya Semua orang Sudah Selamat Sudah Selamat Karena Sudah Diturunkan Dari Tuhan Yesus Kristus Bagaimana Diturunkan Adam Juga Menurunkan Kematian Kalau Seandainya Kita Ambil Jalur Dari Segi Just Money Pada Kenyataannya Sesudah Tuhan Yesus Kristus Datang Tetap Kita Tetap Mati Tetap Mati Kalau Seandainya Dia Cuma Berbicara Tentang Dari Segi Apa Namanya Dari Segi Just Money Saja Kenyataannya Walaupun Kita Memang Kita Akan Dibangkitkan Karena Janji Dari Tuhan Isus Kristus Kita Akan Dibangkitkan Nah Bagi saya Kedua-duanya Bagi saya Punya Pandangan Itu Kedua Dia baru Bicara Kedua Kalau Misalnya Karena Dia punya Kalau saya Lanjutkan Sedikit Dia kan Bicara Tentang Kebenaran Hidup Hidup Kekal Karunia Alat Ada Ada Lagi Juga Pertanyaan Poin Poin Yang Satu Poin Juga Kalau Kematian Kalau Spiritual Itu Dosa Tidak Datang Dari Adam Sebenarnya Kalau Dia Datang Dari Lucifer Waktu Ditanam Eden Itu Sudah Ada Dosa Dosa Sudah Ada Berarti Kalau Di Ayat Saya Lupa Dosa Masuk Di Dunia Tidak Bisa Kalau Scene Itu Dia Di Interpretasi Scene Yang Scene Yang Apa Ini Tidak Bisa Itu Apa Apa Ada Scene Dari Lucifer Berarti Ini Dari Adam Scene Yang Diberikan Kematian Untuk Semua Kematian Kematian Untuk Semua Buk Cuma Yang Di Genesis Chapter 3 Pasal 3 Yang Dibilang Kamu Akan Mati Dan Balik Kepada Itu Jelas Diberikan Untuk Semua Orang Kalau Kematian Rohani Kalau Di Sini Kita Kembali Kalau Lucifer Dari Lucifer Atau Dari Iblis Atau Dari Sitan Memang Dosa Kan Bukan Mulai Dari Adam Tetapi Kalau Berbicara Tentang Dunia Dunia Manusia Itu Masuk Melalui Adam Itu Keturunan Manusia Karena Disini Dia Berbicara Tentang Manusia Dusa Itu Masuk Lewat Adam Walaupun Sudah Ada Sebelumnya Dan Kematian Dan Kematian Karena Dosa Dia Dia Bilang Disitu Dia Bagi Ayat Itu Dibagi Dia Bila Saya Baca Itu Mas Lima Roma Sebab Itu Sama Seperti Dosa Telah Masuk Ke Dalam Dunia Itu Part Pertama Dan Dosa Itu Maut Demikianlah Maut Itu Telah Menjalar Kepada Semua Orang Menjalar Berarti Harus Sesuatu Yang Umum Untuk Semua Ya Menjangkit Kematian Rohani Itu Kan Itu Kan Bukan 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 Setuatu Yang Bisa Dibilang Umum Harus Sama Nia Di Ayat Yang Berikut Dia Bila Itu Lupa Dosa Maut Apakah Dengan Orang Yang Tidak Buat Dosa Cuma Disini Dilanjutkan Demikian Maut Itu Telah Menjalar Kepada Semua Orang Karena Semua Orang Telah Berbuat Dosa Nah Ini Jelas Bahwa Itu Kematian Secara Secara Ruhani Sebenarnya Lebih Mengacu Lagi Sekarang Karena Dia Berbuat Dosa Nah Berbuat Itu Berarti Kamu Melakukan Itu Dosa Melakukan Dosa Saya Ada Poin Tentang Itu Ayat Itu Maaf Dia Kalau Dibaca Ayat Ayat Sebelumnya Dia Berbicara Tentang Satu Kelompok Orang Dia Dia Bercerita Satu Kelompok Orang Ini Sebab Kita Ketiga Ayat Sepuluh Kita Bisa Lihat Sembilan Itu Itu Berbicara Satu Kelompok Orang Kita Berarti Ini Orang Orang Yang Percaya Itu Kalau Saya Lihat Disitu Kita Kita Ayat 12 Dia Bila Karena Semua Telah Telah Berarti Ini Ada Kemungkinan Dia Bercerita Dan Kelompok Itu Aja Bukan Semua Orang Tapi Kalau Kalau Misalnya Kita Masukkan Sebelum Tata Jawab Pak Soalnya Kalau Kita Ambil Jawaban Semua Setelah Semua Itu Dia Termasuk Malaikat Malaikat Itu Termasuk Tuhan Itu Termasuk Semua Makanya Makanya Dia Harus Lihat Baik-baik Ini Dia Semua Atau Kembali Lagi Kalau Dari Dari Kondiksinya Kan Dia Membetasi Orang Ini Berbicara Dulu Dengan Orang Walaupun Kita Tahu Kalau Kita Kembali Dalam Pasal Tiga Kejadian Pasal Tiga Bahwa Dampak Dari Dusannya Kejituhan Daripada manusia Itu Mempunyai Dampak Pada Seluruh Ciptaan Allah Kalau Di Surga Kejituhan Daripada Lusifir Mempunyai Dampak Dimana Mereka Itu Dia Semua Malaikat Malaikat Juga Ada Berapa Malaikat Yang Ikut Ikut Serta Dengan Iblis Atau Dengan Lusifir Nah Sekarang Kita Kembali Misalnya Dalam Ayat 12 Saya Ingin Kita Tekankan Itu Kata Disitu Dan Telah Berbuat Karena Telah Berbuat Dusa Itu Berbuat Kalau Seandainya Sama Dengan Pasal Tiga Kalau Kita Lihat Pasal Tiga Mas Dia Bilang Karena Semua Telah Berbuat Dusa Sehingga Kehilangan Kemuliaan Allah Kata Juga Disitu Kata 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 Kerja Berbuat Kalau Kita Terapkan Ini Untuk Anak Itu Enggak Cocok Karena Kan Banyak Ayat Yang Mengatakan Bahwa Mereka Itu Belum Tahu Mana Yang Jahat Mana Yang Baik Berarti Mereka Belum Tahu Mana Yang Salah Berarti Mereka Belum Berbuat Belum Berbuat Dusa Kalau Kata Itu Berbuat Dari Kata Kerja Berbuat Kalau Dia Berbuat Nah Dari Ini Manusia Itu Kajian Tuhan Daripada Manusia Memang Kecenderungan Untuk Berbuat Dusa Sudah Ada Tetapi Untuk Dikatakan Dia Setelah Berbuat Dusa Tidak Bisa Diterapkan Untuk Bahing Tidak Berikan Berbuat Dusa So Saya Recek Lihat Pak Kitab Bahasa Memang Memang Ini Topik Ini Memang Topik Yang Sudah Lama Di Di Apa Namanya Jebatkan Saya Mau Tambah Aja Di Bahasa Inggris Kata Yang Dipakai Di Ayat Ayat Sebelumnya Kalau Di Bahasa Inggris Nanti Bapak Yang Translate Aja Dia Bilang Maksudnya Kalau Saya Ambil Penderian Yang Bapak Bilang Tadi Semua Telah Berdosa Itu Harus Sesuatu Yang Umum Untuk Semua Berarti Ayat Sepuluh Harus Juga Karena Dia Bila Begini Dia Harus 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 Chuchok Dengan Den Context Nya Dia Ayat Sepuluh Bilang We Were Reconciled To God By The Death Of His Son